Suling Pualam dan Raja Wali terbang jilid lima. Dengan jatuhnya Lioklosem, Gobeng telah terlepas dari ancaman bahaya, maka sekarang bisa berkelahi secara lega dan dengan lincahnya ia mainkan pedangnya untuk menyerang ketiga lawannya. Empat jagor dari sentuh ini, karena jatuhnya Lioklosem, barisan empat gajah telah dibobolkan bagian yang terpenting, sehingga menjadi goncang dengan sendirinya. Lotoa yang menyaksikan demikian, buru-buru mencelat keluar kalangan, sambil mengangkat tangannya ia berkata kepada Gobeng, Gokau Chu sungguh hebat ilmu silatmu, kita empat saudara mengaku kalah. Dari pihak tetamu, Hian Kie Chu dari golongan Butong dan Yoheng segera memburu ke panggung untuk memberi pertolongan Lioklosem. Setelah mendengar Lioklosem sudah mengaku kalah, ia lantas keluarkan pilnya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya Lioklosem, lalu suruh Yoheng angkat tubuhnya Lioklosem. Ia sendiri melompat ke atas panggung dan berkata kepada Lioklosem dan kawan-kawan, barisan empat gajah, sekalipun kalah namun kalah secara terhormat. Kalian mengapa merasa malu, baiklah kalian mengasor dulu. Hanya Gokau Chu ini karena sudah lama bertempur, mungkin sudah terlalu lelah, aku tidak ingin menarik keuntungan secara tidak sopan, untuk meminta bertanding dengan kau, sekarang baiklah Gokau Chu suruh lain orang menggantikan. Gokau Beng yang disindir secara demikian, dengan tertawa dingin ia menjawab, meskipun aku sudah lama bertempur, tapi belum sampai seperti apa yang kau katakan, perlu apa mesti tukar orang? Kalau saudara ingin main-main, silahkan maju. Selagi Hian Kie Chu hendak menjawab, si Golok Malaikat Tau Fing Hwia dari pekut kau yang kuatirkan Gokau Beng benar-benar sudah lelah dan akan dikalahkan oleh lawannya, segera lompat ke atas panggung. Sambil angkat tangannya ia berkata kepada Gok Beng, Gokau Chu sudah merebut kemenangan secara gilang-gemilang. Karena kita nanti masih harus balaskan sakit hatinya Cek Hang, maka silahkan Gokau Chu mengasor dulu, biarlah kali ini aku yang rendah untuk menalangi turun tangan. Gok Beng yang memangnya sudah lelah sekali, lalu mempersilahkan Tau Fing Hwia gantikan, ia tidak lupa ia memberi pesan, Tau Kau Chu, Hian Kie Chu adalah orang gagah dari golongan butong, tenaga dalamnya tidak rendah. Jika sedikit lelai, mungkin akan kena dirugikan, maka waktu bertempur baiklah hati-hati sedikit. Hian Kie Chu tahu Tau Fing Hwia ini ada bekas penjahat dari Provinsi Sucuan, tenaga dalamnya tidak tercela. Oleh karena dikejar-kejar oleh pihak yang berwajib, lalu menggabungkan diri kepada Pak Kut Kau. Hian Kie Chu merasa jemuh dengan sikapnya Tau Fing Hwia yang sombong dan tidak memandang matuk kepada lain orang, maka ia bermaksud hendak memberi sedikit hajaran padanya. Ia tertawa kepada Teng Hwia, pertandingan beberapa jago yang terdahulu, kalau tidak dengan ilmu silat ialah dengan menggunakan senjata. Pintu yang suka mengembara laksana burung hok terhadap ilmu silat sudah lama tidak digunakan, sehingga hampir terlupa. Golok malaikat dari Tau Kau Chu sudah lama terkenal di kalangan Kang O. Pintu ingin dengan 12 biji mutiara di kantongku ini untuk menerima pengajaran dari Tau Kau Chu. Siapa yang terkena senjata rahasia lebih dulu atau yang dipaksa turun ke bawah panggung, akan dianggap kalah, belum tahu bagaimana pikiran Kau Chu? Tau Fing Hwia diam-diam merasa girang. Dalam hatinya ia berpikir, jika mengadu tenaga atau ilmu silat, rasanya tidak ungkulan untuk mendapat kemenangan, tapi jika mengadu senjata rahasia, imam ini sudah tentu akan kalah, maka ia lantas terima baik usul Hian Kye Chu. Keduanya lalu mundur ke pojok barat dan timur, tempat yang digunakan untuk mengadu senjata rahasia ini terpisah kira-kira tiga tumba. Hian Kye Chu di tangannya menggenggam tiga biji mutiara, Tau Fing Hwia tidak sungkan-sungkan lagi, terlebih dahulu melakukan serangan dengan cepatnya mengarah bagian atas, tengah dan bawah. Hian Kye Chu mengira serangan dari tiga bagian ini tentunya ada akal tipunya, golok yang dilontarkan di bagian atas dan bawah, meski dilontarkan terlebih dulu, tapi sampainya akan terbelakang. Dari yang dilontarkan di bagian tengah. Tapi dugaan ini ternyata meleset, golok yang dilontarkan di bagian tengah, terang sudah sampai lebih dulu, tapi mendadak sedikit kendor, dan golok dari atas dan bawah yang sampai lebih dulu. Kesalahan hitung ini hampir saja membawa bencana. Untung ia masih dapat merubah siasatnya dengan cepat, golok dari tengah kena dipukul jatuh oleh sebiji mutiaranya, yang dari bawah kena disampok oleh pukulan tangannya. Yang paling berbahaya ialah yang dari atas, hanya terpaut beberapa din saja lewat dari atas kepalanya. Hian Kye Chu baru lolos dari tiga serangan, atau tubuhnya belum berdiri tegak, Tung Feng Huie sudah menyerang lagi dari lima sudut, atas, tengah, bawah, kanan dan kiri dengan sangat hebatnya. Hian Kye Chu tahu kali ini tidak boleh tidak akan terjatuh di tangannya Tung Feng Huie, karena sekalipun ia dapat menghindarkan lima golok ini, di tangannya Tung Feng Huie masih ada empat golok yang segera akan menyusul. Karena keadaan sangat genting dan bahaya, dengan kertek gigi, ia keluarkan ilmu silatnya yang dirasyat. Dengan tidur terlentang ia menghindarkan serangan golok, dan dengan sembilan biji mutiaranya ia balas menyerang. Satu biji mengenakan goloknya Tung Feng Huie yang menyerang sudut bawah, dan yang delapan biji laksana jatuhnya air hujan mengurung tubuhnya Tung Feng Huie. Benar seperti apa yang diduga oleh Hian Kye Chu, Tung Feng Huie setelah melontarkan lima golok, kemudian menyusul lagi. Dua golok yang dilontarkan dengan ganas, ia tidak mengarah diri lawannya, tapi telah dibenturkan satu sama lain di atas tubuh Hian Kye Chu yang sedang celentang di tanah. Serangan demikian hanya dapat dilakukan oleh ahli yang sudah mahir benar, kesudahannya ialah golok-golok yang terbentur itu lalu pada jatuh menyerang laksana hujan kepada Hian Kye Chu yang masih belum bangun. Diserang secara demikian, Hian Kye Chu terpaksa menggunakan kedua tangannya untuk menutupi bagian yang penting dari mukanya, dan dengan secepat kilat ia bergelindingan untuk menghindarkan serangan golok, tapi meski demikian, tidak urung beberapa golok telah menyerang di bebokongnya. Berbareng dengan itu, serangan Hian Kye Chu juga berhasil mengenakan sasarannya. Karena Tau Feng Hui tidak akan menduga dalam keadaan demikian Hian Kye Chu dapat melakukan serangan secara cepat, sehingga pundak kirinya terkena serangan dan hancur tulangnya. Dengan demikian, maka kesudahannya pertempuran ini adalah seri, karena kedua-duanya telah terluka. Mabeng dapat kenyataan bahwa orang-orangnya pekut kau sangat tinggi kepandainya, barusan Kunlun Kowai Hiap dan Hian Kye Chu masih tidak bisa merebut kemenangan, dan untuk dapat merebut kembali uang piau, pertandingan kali ini tidak boleh kalah lagi. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba ia mendapat satu akal. Ia lalu menoleh kepada Kim Tan dan Culing Chie Seraya berkata, itu pada riang badannya gemuk di barisan Tuan. Rumah, adalah Heng Liyong Ho Siang, padri yang bisa menundukkan naga, Liyong Cheng, dalam peristiwa Liyok Fo Asan, ia juga turut ambil bagian. Tempo hari kedua Hian Tid pernah menggunakan Tai Yat Sin Keng dan Pan Yok Sin Keng untuk memberi hajaran kepada Fo A Chai, Sekarang mengapa tidak mau mencoba pedang pusak kamu di atas dirinya si gundul ini? Mendengar ini Chuling Chie lalu hendak melesat ke atas panggung. Kim Tan memandang ia seraya berkata padanya. Dulu ayah dan Sim Siok Siok pernah berkata, Liyong Cheng Ho Siang ini kekuatan tenaga luar dan dalamnya sangat tinggi, Sekarang setelah lewat beberapa tahun tenaga dalamnya ku percaya banyak mendapat kemajuan, dan itu senjata garu yang sangat berat. Jika dilawan dengan pedang, mungkin akan rugi. Chie Moi Jika hendak melawan dia, lebih baik menggunakan ilmu silat Lok Moh Ye Kiam, pedang tajam untuk menundukkan iblis, pelajaran tunggal dari suhu. Chuling Chie menjawab sambil tersenyum, satu padar yang tidak ada artinya, perlu apa dipandang begitu tinggi, aku ada akal untuk melawan dia. Kim Tan memandang tajam kepada Ling Chie yang agak anggulkan diri, selagi hendak memberi nasihat, Chuling Chie sudah bersenyum lagi dan berkata, Engkotan jangan khawatir, aku hanya main-main saja, sehabis berkata tubuhnya sudah melesat ke udara, laksana bida dari turun dari kahyangan, sehingga membuat orang-orang gagah di sekitar panggung menjadi kesima. Setelah berada di atas panggung, Chuling Chie berkata menghadap barisan tuan rumah, aku yang rendah adalah Chuling Chie, khusus minta Hang Leong Ho Xiang Liao Cheng naik ke panggung sebentar, untuk membuat perhitungan hutang darah pada beberapa tahun berselang, sehingga tidak cuma-cuma kedatanganku di kunsan ini. Liao Cheng yang adatnya keras, ditantang secara terang-terangan oleh satu anak darah, bahkan disebut-sebut tentang hutang darah, hatinya sangat panas. Ia memandang ke arah Chuling Chie, ternyata tidak mengenalnya. Tidak dapat ia mengendalikan adatnya yang keras itu, maka lalu mencelat ke atas panggung. Waktu ia tiba di atas panggung, seperti sengaja memperlihatkan keliahayannya, dengan menggunakan kekuatan kakinya. Ia membuat panggung yang diinjak itu bergoyang dan telapakan sepatunya meninggalkan bekas di atas papan yang dalamnya tidak kurang dari dua dim. Dengan melintangkan sodokannya, ia membuka mulutnya memaki-maki Chuling Chie. Kau budak hina yang tidak tahu mampus, lihat dirimu yang masih anak bawang, bagaimana bisa tanam bibit permusuhan dengan aku? Aku nasihatkan padamu, lebih baik turun saja dari panggung, jangan sembarangan memaki orang. Aku akan mengampuni kau punya kesalahan kali ini. Chuling Chie tertawa dingin, ia berkata, Bangsat gundul Yao Cheng, yang dulu punya kesalahan, hari ini telah tiba saat kematianmu kali ini. Salah satu dari si Yao Xiang Sam Hiap yang sangat terkenal, cukkan, ialah ayahku. Apakah kau masih ingat lima tahun yang lalu, ketika opak Sam Set dengan secara rendah menuntut balas di gunung Liuqfokasan? Kau juga ada ambil bagian, hari ini adalah giliranmu untuk menerima kematian, maka lekaslah serahkan jiwamu, supaya tidak perlu aku turun tangan lagi. Liu Cheng yang sudah kenamaan, belum pernah dihina oleh lawan demikian rupa. Dengan sangat gelusar ia berkata, Budak hina, jika mau membalas sakit hati orang tuamu enam tahun berselang, Lebih baik suruh anaknya Kim Song naik panggung sekalian. Aku kasehan usiamu yang masih muda, maka ku berikan kelonggaran untuk kau menyerang sampai sepuluh jurus, kemudian baru aku turun tangan untuk antar kalian ke akhirat, supaya dapat bertemu dengan ayah bunda kalian. Chuling Chie tidak menggubris perkataan Liu Cheng, ia lantas menghunus pedangnya. Fo A Chai yang dapat melihat pedang itu, merasa kaget hingga berteriak, mengapa ada sepasang pedang mustika yang serupa lantas menoleh kepada Gobeng, pedang perkut kiamku, dengan pedang kimtan yang serupa ini yang membuat patah, kenapa perempuan hina ini juga mempunyai pedang yang serupa itu. Gobeng yang belum pernah mengalamkan keliahayanya pedang ini, Mana mau mengerti, dengan sembarangan ia menyahut, Sutei perlu apa sangat khawatir, senjata sodokan Heng Liong Ho Xiang, beratnya ada seratus dua puluh kati. Bagaimanapun bagusnya pedang mustika, kena terbentur saja segera terpental, apalagi kekuatan tenaga Liao Cheng Ho Xiang yang begitu tinggi. Perempuan hina meski dalam tangannya mempunyai pedang mustika, aku percaya tidak nanti bisa berbuat suatu apa. Baru saja Fo Acai hendak menjawab, atau wajahnya mendadak berubah pucat. Gobeng yang dapat menyaksikan perubahan ini segera menengok ke atas panggung, betapa kagetnya, sehingga dua-duanya lantas berdiri. Kiranya dalam sekejapan ini, Liao Cheng yang dijagoi oleh golongan perkut kau, itu waktu sudah didesak oleh pedang mustika Chuling Chie, sehingga berputar-putaran tidak mampu melepaskan diri dari kurungan sinar pedang. Meski ia memutar senjatanya yang sangat berat untuk menjaga dirinya, tapi di luarnya tetap terkurung oleh pedang Chuling Chie, malahan sebentar-sebentar mencari ketika untuk menikam. Sambil bertempur, Chuling Chie tidak hentinya mengejek musuhnya, bangsat gundul yang sombong, jangan kata hendak memberikan aku sepuluh jurus, jika kau mampu meloloskan diri dalam sepuluh jurus dari ilmu pedang Kuhok Mohie Kiamini, permusuhan antara kita akan kubikin habis. Liao Cheng yang pernah malang melintang dan belum pernah mendapat tandingan selama hidupnya, ketika mendengar disebutnya ilmu pedang Kuh Mohie Kiam, semangatnya hilang seketika itu juga. Belum hilang rasa kagetnya, atau ujung pedang Chuling Chie sudah mengancam tenggorokannya. Baru saja Liao Cheng kelit dari serangan ini, atau serangan yang lain telah menyusul secara beruntun dan cepat, serta dibarengi oleh samberan angin yang sangat hebat, sehingga membuat Liao Cheng sangat gugup. Fo A Chai dan Gobeng yang melihat gelagat kurang baik bagi pihaknya, selagi hendak memberi bantuan, tapi sudah didahului oleh gerakannya Chuling Chie yang mematikan. Saat itu ia menggunakan jurus kedelapan dari Hoh Mohie Kiam, dan kemudian disusul dengan jurus kesembilan yang sangat dasyat. Liao Cheng yang merasakan dirinya terkurung oleh bayangan pedang yang laksana gunung teguhnya, di sekitar tubuhnya seolah-olah ada beberapa ribu pedang yang mengancam atau menikam, ia tahu sangat sukar untuk melepaskan diri. Maka dengan sekuat tenaga ia mengumpulkan kekuatannya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ketika lawannya menyerang ia lalu angkat tinggi senjata sodokannya untuk menangkis, ia anggap dengan berbuat demikian dapat bikin terpental pedangnya Chuling Chie. Dalam sekejap berikutnya, suara beradunya dua senjata telah terdengar nyaring, dan senjatanya Liao Cheng yang sangat berat itu sudah terpapas menjadi dua potong. Chuling Chie sambil berseru pergi kakinya dikerjakan untuk menendang tubuh Liao Cheng yang tinggi besar itu, sehingga terlempar ke bawah panggung. Dalam saat itu juga, Fo A Chai dan Gou Beng sedang memburu ke panggung, sehingga hampir saja bertumbuhkan dengan tubuhnya Liao Cheng yang ditendang oleh Chuling Chie. Kedua jago pekut kawini yang menyaksikan Liao Cheng telah binasa di bawah tangannya Chuling Chie, bukan main murkanya, hingga tidak memperdulikan peraturan pertandingan lagi, dua-duanya telah mengeluarkan serangannya pekut Im Hang Chie yang serangan yang menggunakan telapakan tangan dari golongan pekut kau, yang mengandung angin jahat, sehingga dapat mencelakakan lawannya, menyamber ke arah Chuling Chie. Tapi di saat itu juga, di tengah udara tiba-tiba terdengar suara berseru, melakukan serangan secara menggelap, apakah itu perbuatannya orang gagah berbareng dengan suaranya, satu serangan tenaga dalam telah membuat buyar serangannya, kedua jago pekut kau itu, bahkan samberan tenaga dalam itu telah membentur tubuhnya mereka, sehingga ketika tiba di atas panggung badannya menjadi sempoyongan. Berdiri di atas panggung, Kim Tan berkata kepada Chuling Chie. Chie Moe, pedangmu sudah menamatkan riwayatnya Heng Leong Ho Siang ini, dengan demikian musuh ayah bunda kita sudah terbalas satu. Kedua kawanan pekut kau ini biarlah aku yang membereskan, silahkan kau mundur, untuk menjaga di bawah. Lalu menoleh kepada dua jago pekut kau itu, terbunuh matinya Cek Thang dan Liao Ceng, adalah urusan pribadi aku dan Chuling Chie Sumui. Sekarang dua orang itu sudah binasa semuanya, permusuhan dan hutang darah mereka sudah terbayar sebagian. Sedang, soal Wang Piao, sudah ditetapkan peraturan dengan pertandingan 10 babak untuk menetapkan kemenangan dan kekalahan, barusan sudah bertanding 5 babak, masing-masing pihak menang 2 babak dan 1 babak seri, sehingga kesudahannya juga seri. Sekarang aku yang rendah hendak mewakili Olo Chie Mpue untuk memberi keputusan. Dengan sepasang telapakan tanganku ini, aku hendak main-main beberapa jurus dengan kalian berdua. Jikalau aku kalah, hidup atau mati, terserah kepada kalian berdua. Tapi sebaliknya jika kalian berdua yang kalah di tanganku, aku minta supaya Wang Piao itu dikembalikan dan cabang punsan ini harus dibubarkan, tidak boleh menyesal. Fo A Chai telah menyaksikan Chuling Chie dalam tempo belum cukup 10 jurus sudah membinasakan Liao Cheng yang gagah dan sudah kenamaan, Xiang Xiang nyalinya sudah kuncup. Sekarang dengar Kim Tan hendak melawan dengan tangan kosong untuk menentukan pertandingan, semangatnya bangun kembali. Gobeng yang belum kenal siapa adanya Kim Tan, meski barusan sudah merasakan sendiri kekuatan dalamnya anak muda ini, tapi dianggapnya karena serangan tadi datangnya dari samping, hingga belum dapat dibuat ukuran. Sekarang dengan kekuatan dua orang untuk melawan, mana mungkin bisa dikalahkan. Berpikir sampai di situ, berdua saling pandang, lalu melakukan serangan berbareng. Serangan ini dilakukan dengan sepenuh tenaga, sehingga di atas panggung mengepul banyak debu karena samberan angin yang keras. Orang-orang dari pihak Kim Tan agak khawatir juga menyaksikan dasyatnya pukulan itu. Tapi Kim Tan sendiri agaknya seperti tidak ada kejadian apa-apa. Ia tetap berseri-seri mengawasi dua orang lawannya, tidak mengangkat tangannya untuk menangkis atau menggeser tubuhnya untuk berkelit, meski serangan sudah dekat di depan dadanya. Ia seperti tidak merasakan apa-apa. Hal ini telah mengejutkan semua orang yang menonton, baik pihak kawan maupun di pihak lawan. Sebetulnya Kim Tan sudah mengeluarkan ilmu silatnya Tayet Sin Kang, ilmu tenaga dalam, yang dipusatkan di dadanya, untuk melindungi bagian yang penting. Selagi kekuatan pukulan dua lawannya datang menyerang, ia lalu gerakan tubuhnya untuk mengempos tenaganya. Dengan Sabtu Seruan Yaring, tenaga dalam yang dikumpulkan itu telah menyamber keluar untuk menggempur balik serangan Foachai dan Gobeng. Dua jago pekut kau waktu melontarkan serangan, sudah berkeputusan hendak mengadu tenaga dalam dengan Kim Tan, waktu melontarkan serangan, orangnya pun segera bergerak hendak menggempur. Tak disangka-sangka dalam saat yang cepat itu mendadak dengar seruan yang nyaring dari Kim Tan, dan Sabtu Serangan Pembalasan Yang Hebat telah menyusul dan membuat balik serangannya sendiri. Pukulan tenaga membalik ini sungguh hebat, mau tidak mau mereka mesti mundur dengan sangat terkejut. Tahu gelagat kurang baik, mereka tidak berani mengadu kekuatan lagi dengan Kim Tan. Dengan cepat mereka mencelak setinggi satu tumbak, tapi bayangannya Kim Tan sudah memberngi, dan dengan mengeluarkan ilmu silatnya 36 jurus Cheng Hoan In Chiang, pukulan Im dan Yang Yang diputar balik, dari gurunya untuk menyerang lawannya. Dua jago pekut kau ini mengerti juga sedikit tentang Pat Kua, hingga dalam babak permula, masih bisa juga memberi perlawanan. Apa mau ilmu pukulan Kim Tan ini mempunyai gerak tipu yang aneh dan banyak perubahannya, sehingga pada akhirnya kedua lawan itu seolah-olah terkurung oleh tembok besi yang kuat, sukar sekali untuk melepaskan diri. Dalam keadaan tidak berdaya sama sekali ini, dua jago pekut kau ini lalu saling memberi tanda untuk melakukan percobaan nekat, menerjang keluar. Apa mau ilmu silat yang dipergunakan oleh Kim Tan ini sangat sukar sekali untuk diterobos, maka akhirnya terkurung dengan tidak berdaya suatu apa. Pihak penonton dari Tetamu sangat kagum akan kegagahannya Kim Tan, sebaliknya orang-orang dari pihak perkut kau sangat kuatirkan jiwanya dua jago mereka itu. Fo'a Chai dan God Beng akhir-akhirnya ambil putusan jahat, karena tidak dapat melepaskan diri dari kurungan lawannya, maka hendak melakukan serangan menggelap, agar dua-duanya rubuh. Setelah memberi tanda satu sama lain, Fo'a Chai dan God Beng lakukan serangan Im Hang Chiang dengan berbareng. Kim Tan yang ternyata sudah siap sedia, lantas memapaki serangan hebat itu, dan akhirnya dua kekuatan tenaga dalam saling bentur. Kim Tan mundur sempoyongan beberapa tindak, dan dua jago pekut kau itu telah terpental tiga tumbak jauhnya untuk terus nyelonong ke bawah panggung. Kim Tan yang hanya terpental mundur beberapa tindak, ternyata tidak luka apa-apa, tapi kedua jago pekut kau itu sebaliknya kehabisan tenaganya. Dalam keadaan demikian Kim Tan lantas membarengi menotok jalan darah mereka, sehingga tak ampun lagi jatuh dan tidak dapat bergerak sama sekali. Orang-orang dari kedua pihak lalu pada memburu ke bawah panggung untuk memberikan pertolongan kepada dua orang yang luka itu. Kim Tan dengan merendah berkata kepada mereka sambil mengangkat tangan, terima kasih atas kedua kau cu yang sudah mengalah, sehingga aku yang rendah mendapat kemenangan ini. Sekarang urusan telah beres, barusan sudah ada keputusan untuk menyelesaikan urusan ini, aku percaya tuon tuon sekalian tentunya tidak akan menarik kembali. Orang-orang dari golongan pekut kau, semula memang mengandalkan Liao Cheng Ho Siang, Go Beng dan Fo A Chai. Tapi kini Liao Cheng sudah meninggal dan Fo A Chai bersama Go Beng sudah dijatuhkan oleh Kim Tan, sehingga tidak seorang yang berani membuka mulut untuk memberi jawaban. Pada akhirnya adalah Tau Feng Huyai sambil menahan rasa sakit, lalu mengangkat tangan berkata kepada Kim Tan, Kim. Siow Hiap sungguh hebat ilmu silatmu, kita sekalian mengaku kalah. Di kalangan Kang O selamanya menghargai kepercayaan, maka sesuatu perkataan yang sudah dikeluarkan, tidak nanti akan ditarik kembali. Barusan sudah diadakan pembicaraan, maka cabang pekut kau di sini, selanjutnya akan kita bumarkan, barang-barang dan uang piaw juga tersimpan di dalam gudang, masih utuh belum diganggu sedikit pun juga, harap siow lopiao tao suka periksa dan ambil kembali. Dan harap supaya Kim Siow Hiap juga tidak akan lupa janjimu, dalam tempo tiga bulan, nanti kita menantikan kedatanganmu di gunung Aie Lisan. Kim Tan buru-buru menjawab, aku yang rendah sudah lama kagumi pekut sin kun, dengan O Pak Sam Set kita ada mempunyai permusuhan yang sangat dalam. Aku yang rendah meski belum ada nama di dunia Kang O, tapi apa yang aku katakan, tentu aku akan lakukan. Aku mengharap juga kepada Tau Kau Chu suka memberitahukan kepada mereka, bahwa kita, Kim Tan dan Cu Ling Chi Ye, murid Sam Hyer Tzu Tiang dari Ngo Biai San, dalam tiga bulan ini pasti datang ke Aie Lisan untuk menyumpai perikut sin kun, serta akan menegih hutang kepada O Pak Sam Set yang mereka telah perbuat pada enam tahun berselang. Setelah Kim Tan memperkenalkan dirinya, orang-orang dari golongan pekut kau pada terperanjat. Kiranya anak-anak muda yang membinasakan Heng Lyong Ho Siang dan menjatuhkan kedua jago pekut kau ini adalah muridnya Sam Hyer Tzu Tiang, seorang kosin nomor satu di kalangan Kang O pada zaman itu. Tau Fing Hwia diam-diam berpikir, pantas Kim Tan ilmu silatnya demikian tinggi, kiranya murid Sam Hyer Tzu Tiang. Terhadap Go Beng dan Fu A Chai yang terluka, ia sendiri tidak bisa berbuat suatu apa, maka dengan terpaksa ia memohon kepada Kim Tan supaya suka menolong jiwanya kedua kawannya itu. Kim Tan seperti sudah mengerti yang Tau Fing Hwia akan majukan permintaan ini, maka lalu menjawab, Go Kau Chu dan Fu A Kau Chu barusan waktu bertempur dengan tangan kosong, tenaga dalamnya tergoncang, sebenarnya tidak luka apa-apa. Tau Kau Chu tidak perlu khawatir, aku dan Chuling Chie Sumoy telah memegang keras peraturan perguruan kita, tidak boleh sebarangan melakukan pembunuhan. Kini perkataan sudah habis, biarlah sampai di sini saja dulu, lain waktu kita berjumpa lagi. Tadinya Tau Fing Hwia mengira Go Beng dan Fu A Chai terkena totokan hebat, terlebih-lebih karena Kim Tan ilmunya sangat tinggi. Ia mengira tenaga dalamnya tentu hebat pula, maka ketika ia tidak berdaya memberi pertolongan, hanya berdiri menjublek sambil mengawasi Kim Tan dengan sorot mata menyala-nyala. Kini setelah mendengar keterangan Kim Tan, ia tahu bahwa anak muda ini tidak turunkan tangan jahat, jika tidak, kedua kawannya itu tentu siang-siang sudah binasa. Ia lalu memberi pertolongan sebagaimana mestinya, dan benar saja, setelah diberi limposan tenaga oleh Tau Fing Hwia, dua jago pekut kau itu lalu siuman kembali. Dengan demikian, maka pertandingan di Kun San ini telah selesai dengan kemenangan pihak Yuh Heng dan kawan-kawannya. Setelah orang-orang dari pekut kau berlalu, Kim Tan lalu menelan sebuti robak pil untuk melindungi jantungnya, karena barusan bertempur dengan jago dari pekut kau, sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga, sehingga di dadanya dirasakan sedikit sakit. Tiba-tiba ia ingat kepada Hian Kye Chu dan Liok Lo Sem yang terluka, maka buru-buru menanyakan keadaan mereka. Hian Kye Chu tertawa berkakakan dan berkata kepada Kim Tan, luka pintu hanya luka di luar saja yang tidak ada artinya, tidak menjadikan soal apa-apa. Hanya lukanya Liok Lo Sem mungkin agak berat, karena dikhawatirkan bagian dalamnya terkena pukulan Im Hang Chi yang dari kawanan pekut kau. Jika kau ada membawa obat untuk melindungi jantung dari Godie, bolehlah berikan dia beberapa butir. Kim Tan menyanggupi, dan bersama beberapa kawannya, ia pergi ke ruangan tamu, untuk melihat lukanya Liok Lo Sem. Untung Liok Lo Sem orangnya cerdik, ia dapat melesat dengan mengikuti arahnya angin yang dilontarkan oleh Go Beng, hingga tidak luka parah, hanya sedikit tergetar. Setelah menelan obatnya Kim Tan pun segera sembuh kembali. Pada malam harinya, dengan bertempat di kantor cabang pekut kau, Yo Heng adakan pesta besar untuk menjamu para tamunya. Dalam pesta itu adalah He Kau Chan yang paling gembira, karena seumur hidupnya, jarang mendapat kesempatan untuk makan minum sepuas-puasnya. Setelah pesta bubaran, para jago dari berbagai-bagai tempat ini pada keluar dari ruangan dan menggadangi rembulan di bulan Tiong Chiu. Bukit Kun San yang letaknya di tengah telaga Tong Ting, meski di waktu siangnya pernah dibuat medan pertempuran, sehingga banyak darah berhamburan, namun kini sudah kembali seperti sedia kalah, sunyi senyap. Ye. Chuling Chie juga merasa agak gembira, dengan menggandeng tangan Kim Tan, ia keluar jalan-jalan di tepi danau, dengan senyumnya yang menawan hati, ia berkata kepada Kim Tan. Engkotan, dalam pertandingan silat yang jarang terjadi di kalangan Kang Ou tadi, kita toh tidak lupakan pesan suhu. Kecuali membunuh musuh orang tua kita si Gundul Yao Cheng, kita tidak pernah membinasakan lain orang, hingga urusan yang tadinya begitu banyak mengandung angkara murka, akhirnya telah dapat diselesaikan secara damai, dengan demikian kita tidak kecewakan ajaran suhu kita. Keadaan yang sunyi dan permai, angin berembus sepoi-sepoi, membuat kalbu mereka seolah-olah tenggelam dalam pelukan seng alam. Dua pemuda-pemudi ini telah memilih tempat yang lebih sunyi untuk berduduk. Saat itu, Chuling Chie seperti teringat sesuatu, ia menanya kepada Kim Tan, Engkotan, pemandangan dan rembulan malam ini bukankah sangat permai? Kim Tan bersenyum tapi tidak menjawab, tangannya diulur untuk memegang tangannya Chuling Chie. Kedua-duanya diam, tiba-tiba Chuling Chie mendongak, dengan sinar matanya yang bening. Ia memandang Kim Tan, kembali menanya, pemandangan dan rembulan di OEY Hilau lebih baik atau di sini yang lebih permai? Ditanya demikian, Kim Tan agak bingung, hingga ia berbalik menanya, Chie Moe mengapa membandingkan keadaan dan rembulan dari dua tempat itu? Chuling Chie itu waktu kelakuannya agak aneh, ia berkata sambil tertawa cekikikan, Apakah kau sudah lupakan saudara Tan Chie yang itu malam telah antarobat pemunah racun? Kim Tan masih belum mengerti maksud pertanyaan Chuling Chie yang sebenarnya, dengan sembarangan ia menjawab, saudara Tan Chie ada seorang yang tampan, gagah dan cerdik pandai, hingga sukar dicari bandingannya. Orang seperti dia, sudah tentu banyak orang yang suka, apakah Chie Moe juga suka padanya? Ditanya secara demikian, mukanya Chuling Chie merah seketika, dengan tertawa geli ia berkata, Engkotan jangan salah tangkap artinya pertanyaanku yang sebenarnya? Sekarang aku, hendak tanya padamu, jika seandainya ia bukan saudara Tan Chie akan tetapi saudari Tan, bagaimana dengan kau? Mendengar pertanyaan ini, Kim Tan seolah-olah tidak mempercayai pendengarannya sendiri, tapi ia masih mengira Chuling Chie sedang mencoba hatinya, maka dengan terkejut ia menjawab, Chie Moe, mengapa kau main-main secara demikian denganku? Kita ada bergaul sejak masih anak-anak, leluhur kita juga berkawan karib, cinta kita berdua teguhnya laksana batu dan emas, kecantikanmu juga susah dicari bandingannya. Apakah kau masih tidak percaya hatiku? Mendengar romongan ini, Chuling Chie mendadak ketawa terpingkal-pingkal, kemudian berkata, jangan kau berkata begitu manis dihadapanku lagi. Dengan sebenarnya ku beritahukan padamu, Tan Chie bukanlah Toa Ko, tapi benar-benar sebagai Toa Chie, juga nama Tan Chie itu adalah nama palsu. Bukankah kita sudah sering dengar, bahwa di golongan perkut kau ada seorang wanita yang bernama Giyokte Kau Liesian Honing, yang meski tumbuh di pecomberan, tapi toh tidak kena kotorannya. Tan Chie itu adalah dia. Kim Tan dengar perkataannya yang sungguh-sungguh, ia tahu kalau perkataan Chuling Chie bukannya bohong, tapi mengapa ia yang sudah bergaul begitu lama, tidak mengetahui kalau Tan Chie seorang wanita. Ia merasa agak sangsi dan menanya, apakah perkataanmu ini tidak bohong? Dengan sungguh-sungguh Chuling Chie menjawab, buat apa aku justai kau? Kau sendiri yang sebetulnya kurang cerdas. Jika dia bukannya Giyokte Kau Liesian, bagaimana di tubuhnya ada mempunyai obat pemunah racun dari golongan perkut kau? Dan obat ini kecuali dia dan kedua suhengnya, siapa lagi yang mempunyai? Mendengar keterangan ini, mau tidak mau Kim Tan harus percaya. Dengan mengelah napas ia berkata, orang seperti dia, di dunia ini sungguh jarang ada. Pantas ketika perahu kita sampai di Kun San, ia telah menghilang secara mendadak, dan tidak mau memberi bantuan kepada kita. Rahasianya Tan Chie telah terbuka, tapi Kim Tan malahan merasa serba salah. Melihat keadaan demikian, Chuling Chie menghibur padanya. Orang yang begitu gagah seperti kau, wanita mana yang tidak akan kagum. Dalam perjalanan kemari, aku telah memperhatikan dengan diam-diam. Aku telah mendapat kenyataan, bahwa Nchi Han Ing benar-benar telah merasa sangat kagum terhadap kau. Tapi kemudian ia dapat tahu kalau kita berdua sudah bertunangan, maka tidak berani secara terang-terangan mengutarakan isi hatinya. Sebaliknya aku bukannya seperti wanita-wanita lainnya yang suka cemburu, malahan aku ingin supaya ia bisa terangkap jodoh dengan kau. Asal saja kau tidak menolak, lain hari jika aku ketemu dia, sudah tentu aku akan bereskan soal ini. Nchi Han Ing meski tidak berani terang-terangan memberi bantuan di Kun San, tapi aku percaya dia tentunya berada di dekat-dekat sini. Asal kita mau menyelidiki, tentunya tidak sukar untuk menemukannya. Meski perkataan culing Cie ini dengan sejujurnya, tapi Kim Tan tetap merasa serba salah. Setelah berdiam sejenak, lalu menjawab, Giyok Te Kau Liesian meski sudah menolong jiwaku, sehingga aku berhutang budi yang sangat dalam kepadanya, namun kecintaanku kepadamu laksana batu dan emas, tidak gampang-gampang berubah. Sedangkan hutang budiku kepada Giyok Te Kau Liesian, asal ada perintah dari ia, apa saja, meskipun terjun ke laut atau masuk ke bara api, aku tidak akan menolak. Culing Cie memandang ia sejenak, kemudian berkata dengan tertawa kecil, orang ada maksud untuk merangkap jodoh, sebaliknya kau akan berpura-pura berlagak. Apakah kau kira aku akan cemburu kepadanya? Mendengar jawaban Culing, Cie, mukanya Kim Tan merah seketika, buru-buru memberi keterangan, Cie Mui, bukannya begitu, kau telah salah mengerti, perkataanku ini semuanya kukatakan dengan sejujurnya. Apakah aku perlu mesti bersumpah di hadapanmu? Maksud Culing Cie untuk menjodohkan Kim Tan dengan Honing, sebetulnya juga berpura-pura karena sebagai wanita, ia pun kenal baik perangai wanita. Jika bukannya Honing jatuh cinta kepada Kim Tan, tidak nanti, dengan secara nekat dan menempuh segala bahaya, untuk malam-malam datang menemui Kim Tan guna memberi pertolongan? Dalam keadaan. Demikian, maka ia lantas timbul pikirannya untuk merekokkan jodoh mereka, tapi usul ini ternyata ditolak oleh Kim Tan. Mendengar jawaban Kim Tan, Culing Cie merasa Girang tercampur sedih. Girang karena ia dapat tahu bahwa cintanya Kim Tan terhadap ia sangat teguh, dan sedih, karena memikirkan nasibnya Honing yang mungkin tidak dapat menggunakan budi pekertinya untuk menindas perasaannya. Berhubung dengan ini, mereka sama-sama terdiam, tidak dapat suatu akal yang baik untuk memecahkan soal yang sangat rumit ini. Tempat mereka duduk adalah di kaki gunung, sedang mereka kelelap dalam kalbunya masing-masing. Dari tengah gunung tiba-tiba terdengar lahan napas yang halus. Meski jaraknya, agak jauh dan lahan napas itu pun sangat halus, namun di telinga mereka yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, sudah tentu dapat terdengar. Kedua-duanya merasa kaget, dan buru-buru menengok, tapi tidak terlihat satu bayangan manusia pun juga, hanya terdengar suara bergeraknya orang yang sedang berlalu sangat cepatnya. Chuling Chie segera menegur, siapa orang yang mempunyai kepandayan begitu sempurna, harap supaya tunggu sebentar, sehabis berkata, ia lantas mengejar ke arah suara tadi. Kim Tan menyusul di belakangnya, tapi dalam rimba yang lebat itu, sudah tidak terdapat satupun manusia di situ. Kim Tan berkata, orang itu telah muncul secara mendadak, meski belum diketahui kawan atau lawan, dan mungkin juga kebetulan saja, tapi karena tidak menimbulkan sesuatu perkara, biarkanlah saja, perlu apa kita mencari. Kau lihat, di sana sudah disediakan banyak perahu, mengapa kita tidak mendayung ke telaga untuk menggadangi rembulan. Chuling Chie terima baik usul Kim Tan ini, lalu bersama-sama turun ke perahu. Mereka dayung perahu di tengah telaga sampai jauh malam baru kembali ke pondoknya. Esok paginya, Chuling Chie bangun tidur selagi hendak berias, tiba-tiba dapat lihat sepucuk surat di bawah jendela, rupanya seperti dilemparkan dari luar jendela. Agak heran juga perasaannya, ia buru-buru mengambil surat itu lalu dibacanya. Surat itu ternyata ditujukan kepadanya dan Kim Tan, di ujung bawah kiri terdapat satu huruf Han, melihat ini, Chuling Chie hampir saja berteriak. Ini adalah surat dari Han Ing, dan apakah bunyinya? Ia sebetulnya ingin cari Kim Tan untuk bersama baka, tapi karena tidak sabaran, ia lantas buka, lalu dibaca dan beginilah bunyinya. Adik Tan dan adik Chie, di depan OEY Hilawaku kenal kalian. Setelah berkenalan, meski aku sudah tahu adik Chie mengandung maksud yang sangat dalam untuk memecahkan soal antara kita, namun mengingat perhubungan kalian berdua yang sejak turun-temurun, sejak masih anak-anak, maka bertambahnya aku seorang di antara kalian, mungkin akan banyak urusan menimbulkan kesulitan. Apalagi di tengah-tengah jalan antara yang jahat dan yang baik, yang kini masih belum dapat diduga bagaimana akhirnya. Ketika pertemuan di Kun San, aku berada di tempat yang serba salah, maka tidak turut ambil bagian. Setelah orang-orang dari pihak yang jahat dapat disingkirkan, kalian berkesempatan untuk menggadangi putri malam di tengah-tengah telaga yang permai. Kecintaan adik Chie yang begitu besar terhadapku yang dengan halus mengeluarkan isi hatimu serta coba membujuk adik Tan, kecintaan ini melebih saudaraku sendiri. Apa mau adik Tan kecintaannya cuma ditujukan seorang? Orang lelaki semacam adik Tan ini, tidak gampang dicari keduanya. Setelah kalian memperbincangkan soal ini dan toh akhirnya tidak mendapatkan suatu putusan, hatiku sangat pilu dan hancur luluh. Aku coba memperlihatkan diri, hampir saja keperguk oleh kalian. Dan selagi kalian mendayung di tengah telaga, pada saat itulah aku dengan seorang diri menghadapi pelita yang berkelik-kelik dengan perasaan hati yang tidak keruan. Dan karena kedoku sudah terbuka, untuk bertemu lagi di lain kali rasanya agak sukar, memikir sampai di sini, ku rasa soal ini ada sangat sukar sekali untuk dibereskan secara sempurna, maka aku ambil keputusan untuk selanjutnya lebih baik menyingkir ke gunung yang sunyi, melewatkan sisa hidupku yang tidak beruntung ini. Dari Han Ying. Belum sampai habis membaca suratnya, Chuling Chie sudah menangis sesenggutkan, sehingga terdengar oleh Kim Tan yang tinggal di sebelah kamarnya. Heran juga Kim Tan mendengar suara itu maka tanpa permisi ia sudah mendorong pintu dan masuk ke kamarnya Chuling Chie. Ketika menyaksikan keadaan Chuling Chie ini, ia sangat terkejut, dan buru-buru menanyakan sebabnya. Dengan suara terputus-putus Chuling Chie menjawab, kau bikin En Chie Han Ying marah dan sekarang sudah pergi dari sini. Mendengar jawaban Chuling Chie ini, Kim Tan seluruh badannya lantas dirasakan lemas. Chuling Chie berkata sambil sesenggutkan, Engkotan, jika kau tidak berusaha untuk mencari En Chie Han Ying, selanjutnya jangan harapkan hubungan baik lagi dengan aku. Mendengar pernyataan Chuling Chie yang sangat keletas ini, Kim Tan termangu-mangu, tidak dapat menjawab apa-apa. Dalam keadaan yang kritis ini, Mabeng nampakkan diri, dan ketika melihat keadaan mereka, bingung juga empemak ini, hingga menanyakan sebab-sebabnya. Dengan suara terputus-putus, Chuling Chie menceritakan semua kejadian. Mendengar penuturan yang menyedihkan ini, Mabeng pun sangat terharu, sehingga berulang-ulang mengelah nafas. Tapi juga tidak dapat suatu daya yang sempurna untuk membereskan soal ini. Setelah berpikir sejenak, baru ia membuka mulutnya, Giyok Tek Hauliesian adalah laksana kembang terata yang tumbuh di comberan, sudah selayaknya kita mengulur tangan untuk memberi pertolongan. Chu Hyantit pun seorang yang berpandangan luas dan bermaksud hendak merekokkan perjodohan, ini baik sekali. Tapi bagi Kim Tan Hyantit, kesatu karena sakit hati orang tuanya belum terbalas, dan kedua karena belum memberitahukan kepada gurunya, benar ia menyingkirkan diri ke tempat yang sunyi, untuk hingga tidak berani sembarangan menerima baik, ini pun tidak dapat disalahkan. Aku lihat dalam soal ini Sam Hyantit yang sendiri rasanya pun tidak akan menentang. Nanti setelah Hoopak Sam Set dapat dibereskan, aku bersama kalian akan pergi ke Giyok Yai San, untuk membereskan soal ini. Meskipun Han Ing sudah berlalu dan mungkin sukar dicari, tapi menurut dugaanku, sekalipun menuntut penghidupan yang tenteram, akan tetapi terhadap ayah angkatnya, yang sudah membesarkan dan mendidik ia sehingga dewasa, rasanya tidak mungkin akan meninggalkan begitu saja. Maka besar kemungkinannya akan kembali ke Ayai Lisan, untuk sekali lagi menasehati ayah angkatnya. Kita boleh melanjutkan rencana kita semula, sekarang setelah urusan di Kun San Sudabres, kita harus meneruskan perjalanan ke Ayai Lisan. Siapa tahu di sana nanti kita akan bertemu lagi dengan Giyok Tek Hau Yai Sian? Sekarang ini Yoheng. Dan kawan-kawannya dari dunia Kang Ong sedang berkumpul di ruangan tengah, untuk mengambil selamat berpisah, kita ketemukan mereka. Mendengar ini, Kim Tan dan Chuling Chie lantas menyekai rehmatanya, menindas perasaannya, bersama-sama Mabeng, keluar ke ruangan tengah. Itu waktu, uang Piao yang dirampas oleh orang-orangnya Pekut Kau sudah dikembalikan seluruhnya dan diterima kembali oleh Piao Tao Siao Pek Chuan. Liyok Lo Sem dari Seng Tu Sikiat, empat orang kosan dari Seng Tu, yang terluka bagian dalamnya, sesudah makan obat dari Giyok Diyai Sian pemberian Kim Tan sudah sembuh kembali. Mereka ketika melihat Mabeng bersama Kim Tan dan Chuling Chie mendatangi, segera pada memberi hormat. Karena dalam pertempuran melawan orang-orang Pekut Kau kali ini, pahala dua anak muda ini sangat besar sekali. Hian Kie Chu yang terkenal dengan julukannya sebagai Bulim Kie Hiap, pendekar ajaib dalam dunia persilatan, pada itu waktu merasa kagum terhadap kepandayan Kim Tan dan Chuling Chie, sehingga ia berkata sambil tertawa kepada Yoheng. Pertandingan silat hebat yang jarang terjadi kali ini, jika tidak mendapat bantuan dari Kim dan Chul Hiep, barangkali tidak gampang-gampang untuk merebut kemenangan. Kita orang dari golongan tua yang sering agulkan usianya yang tua dan pengalamannya yang banyak, sebetulnya merasa sangat malu. Sekarang ini telah tiba saatnya para jago dari pelbagai tempat hendak berpisahan. Dan tempat yang ditinggalkan oleh orang. Orang Pekut Kau ini ternyata ada sangat bagus dan luas, jika dirusak, kita merasa agak sayang. Kini Pintu hendak majukan sedikit usul kepada Yotai Hiap, minta supaya Yotai Hiap suka berdiam di sini, guna merubah tempat ini menjadi perkampungan nelayan. Agar rakyat yang miskin mendapat tempat meneduh dan mencari nafkahnya di telaga ini. Bukankah ini ada sangat berguna? Semua orang gagah yang berada di situ dengan gembira menyetujui usul Hian Kie Choo ini. Sehabis berkata kepada Yoh Heng, Hian Kie Choo menghampiri Mabeng, Kim Tan dan Chuling Chie dan berkata kepada mereka, Mabeng Lote, Kau bersama Kim dan Chus Yau Hiap, Setelah berlalu dari sini, segera hendak meneruskan perjalananmu ke Aie Lisan untuk menempur opak Sam Set. Kepandaian Pintu, jika dibanding dengan kepandaian dua Siaw Hiap meski tidak berarti apa-apa, namun dengan Siaw Siaw Sam Hiap, Pintu dulu pernah bersahabat. Maka setelah Pintu selesai mengurus lurusan Pintu pribadi di Gunung Butong, segera akan menyusul ke Aie Lisan, untuk memberikan sedikit bantuan tenaga sekalian untuk bertanding lagi dengan Tung Feng Huyie. Baiklah sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di Aie Lisan. Sehabis berkata ia memberi hormat kepada para hadirin dan kemudian berlalu dari situ. Jago-jago lainnya juga satu demi satu telah ambil selamat berpisah, sehingga tempat itu yang tadinya ramai dengan berkumpulnya para jago, kini kembali menjadi sunyi. Ye. Setelah meninggalkan pesangerahan, Mabeng, Kim Tan, Chuling Chie dan Hikau Chan, dengan diantar oleh perahunya Heng Ling, berlayar sampai ke Wankeng. Dari sini mereka mengambil jalan darat melalui provinsi Kuiai Chiu masuk ke provinsi Hunlem. Daerah Kuiai Chiu terdapat banyak gunung-gunungnya, tanahnya kurus hingga penduduknya sangat miskin. Di sepanjang perjalanan jarang menemukan orang, di mana-mana terlihat pemandangan yang sunyi-senyap. Ditambah dengan hawanya yang luar biasa, karena seolah-olah tidak pernah ada musim panas atau musim dingin, setiap hari diliputi oleh halimun yang tebal, terutama di bulan 12 sampai bulan 2, jarang sekali kelihatan hawa terang. Di antara gunung-gunung yang tinggi itu, adalah gunung Biauling yang paling besar. Di atas gunung masih banyak terdapat rimba lebat yang belum pernah didatangi oleh manusia. Jika berjalan dalam rimba itu, kadang-kadang sampai sejauh beberapa puluh pal masih belum kelihatan matahari, binatang-binatang buas dan ular berbisa banyak terdapat di situ, sehingga tidak ada orang yang berani mendatangi tempat itu. Mabeng, Kim Tan, Chuling Chie dan Hikau Chan, karena pernah adakan perjanjian dengan orang-orang perkut kau bahwa dalam tempo tiga bulan akan kunjungi Aie Lisan, maka masih banyak waktu untuk pesiar. Jika kebetulan menemukan tempat-tempat yang sunyi atau kuil tua, mereka tentu masuk. Untuk menyerapi jejaknya Giyoktek Hau Liesian, maka perjalanan dilakukan agak lambat. Di dalam hal ini, adalah Hikau Chan yang paling beruntung, karena di sepanjang jalan ia mendapat banyak kesempatan untuk meminta pengajaran dan Kim Tan. Tiba di Gunung Biauling, sudah bulan 10, waktu itu adalah musim yang paling sukar bagi pelancong. Untung Mabeng sudah banyak pengalamannya dalam gunung-gunung atau hutan-hutan lebat serta mempunyai keahlian untuk menangkap binatang buas atau ular berbisa. Daerah Barat Laut dulu pernah menjadi tempat pesiarnya. Sesudah beberapa hari memasuki gunung, perjalanan mulai sukar, hutannya sangat lebat, daun-daun kering tertimbun di jalan-jalan sampai beberapa meter tingginya, mengeluarkan hawa yang tidak enak. Mabeng segera mengeluarkan 3 butir pil yang berwarna merah dibagikan kepada Kim Tan bertiga untuk menjaga rupa-rupa penyakit. Setelah memasuki daerah pegunungan ini, adalah Mabeng yang menjadi kepala, karena sebagai orang yang sudah berpengalaman, segala-galanya ada lebih mengerti dari lain-lainnya. Maka apa yang Mabeng katakan atau kehendaki, selalu diturut oleh mereka bertiga. Setelah berjalan kira-kira 10 pal, bukan saja belum pernah bertemu dengan binatang buas atau ular berbisa, malahan binatang nyamuk atau semut juga belum pernah terlihat seokor pun juga. Mereka bertiga masih mengira bahwa Mabeng berjusta atau menakut-nakuti mereka saja, dalam hatinya merasa geli. Itu waktu, Mabeng tiba-tiba hentikan tindakannya, agaknya sedang berpikir keras. Ia berkata kepada mereka, hari ini keadaan dalam hutan ini agak mengherankan, binatang-binatang sejenis ular atau semut pada saling bunuh, dan kelihatannya kurang, itulah tidak mengherankan. Tapi keadaan seperti hari ini, menurut pengalamanku, selama 20 tahun ini, baru pertama kali ini aku mengalami, mungkin dalam rimba ini ada sejenis tumbuhan yang sangat berbisa, tidak boleh tidak kita harus berjaga. Mabeng baru berhenti berkata, Kim Tan tiba-tiba menunjuk ke salah satu pohon besar, dan berkata kepada Mabeng, Empek Ma, siapa bilang di dalam rimba ini tidak ada penghuni berjiwa? Lihatlah di pohon besar itu bukankah ada seekor burung yang sangat bagus? Semua orang pada menengok ke arah yang dituding oleh Kim Tan. Betul saja, di atas sebatang pohon besar yang sejauh kira-kira tiga tumbak, ada seekor burung aneh yang berbulu abu-abu tercampur hitam, burung itu sebesar relang, pelatuknya tidak seperti burung biasa, tapi tajam dan panjang, sepasang kakinya berkuku sangat tajam dan berwarna mengkilat. Burung aneh itu miringkan kepalanya telah memandang mereka berempat, sepasang matanya yang besar bundar dan merah, memancarkan sinar yang menakutkan. Kim Tan suka dengan bulunya yang bagus, ia coba menggapai, tapi burung itu agaknya tidak ambil peduli. Dengan menundukkan kepalanya memetoki batang pohon yang ia sedang injak, lantas terbang tinggi dengan tiba-tiba sayap sebelah kiri dikebutkan ke arah batang pohon yang besar. Dengan mengeluarkan suara keras, batang pohon itu telah patah. Setelah batang pohon besar itu patah, dari tempat yang patah telah kelihatanlah lobang besar dan dalam, burung itu dengan kecepatan luar biasa, mematok ke dalam lobang dengan patoknya yang panjang. Dari dalam lobang itu telah mematok satu ular kepala, dua yang panjangnya kira-kira delapan kaki. Ular berkepala dua yang suka berdiam di batang-batang pohon ini. Mabeng dulu waktu memasuki daerah Biau Chiang sudah pernah melihat, ia tahu ular itu sangat berbisa, tapi burung itu seolah-olah tidak mengeluarkan sedikit tenaga, dengan satu kali patok saja sudah menarik keluar dari lobang, kemudian dibanting ke tanah. Karena tubuhnya sangat besar, maka setibanya di tanah tidak dapat bergerak lagi. Dan burung itu dengan sangat cepat telah melayang ke bawah, dengan patoknya yang tajam. Ia telah mematok bagian perutnya untuk mengambil telurnya yang kemudian ditelan. Semua orang yang menyaksikan menjadi terheran-heran. Culing Chie tidak hentinya menanyakan Mabeng, burung apakah itu sebetulnya? Mengapa mempunyai kekuatan begitu luar biasa? Mabeng meski sudah banyak pengalamannya, tapi baru kali ini menemukan burung yang kekuatannya luar biasa, sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan Culing Chie. Kim Tan mendadak ingat bahwa burung ini ada mirip sekali dengan burung piaraannya Sam Hyetut yang, hanya besar badannya yang agak berbeda. Hal ini segera diutarakan kepada kawan-kawannya, tapi karena mereka masih belum tahu betul apa sebenarnya burung itu, maka mereka menamakan burung Raja Wali Besar, Toa Tiau. Culing Chie mendengar nama ini, segera timbul pikirannya yang bukan-bukan, ia ingin menaklukkan burung itu, untuk dijadikan tunggangan, sehingga bisa berterbangan kemana-mana. Hawa udara di rimba itu sangat lembab, bau amis yang terbawa oleh aliran angin, menimbulkan perasaan mual kepada semua orang. Mereka lantas kencangkan jalannya, sehingga dalam tempo sekejap, sudah hampir keluar dari rimba. Pada saat itu, pedang pusakanya Kim Tan dan Culing Chie, tiba-tiba bersuara mengaung. Semua orang mendengar suara itu, dalam hati masing-masing mengerti bahwa di depan mereka tentu ada apa-apa yang aneh, mungkin juga bahaya, sehingga pedang pusaka itu sampai memberi peringatan lebih dulu. Mereka berjalan sangat hati-hati, setelah keluar dari rimba, gunung itu keadaannya sangat berbahaya, empat orang berdiri sejenak untuk memandang sekitarnya. Tiba-tiba mencium bau harum yang luar biasa, sehingga perasaan mual yang barusan kembali telah tersapu bersih. Kim Tan agak bingung, maka lalu menanya kepada Mabeng. Empema, bunga ajaib apakah yang menimbulkan bau harum luar biasa ini? Coba kita petik beberapa tangkai, dan ditaruh di baju masing-masing, bukankah dengan demikian akan dapat menolak hawa busuk dari rimba ini? Mabeng sendiri juga tidak tahu sebenarnya kembang apa itu, dengan mengikuti arah datangnya bau harum tadi, mereka pergi mencari. Tidak berapa lama, mereka telah menemukan tempat yang menyiarkan bau harum tadi, ternyata di suatu lembah yang sangat dalam. Bagi mereka yang masing-masing mempunyai kepandayan tinggi, untuk mencapai di tempat itu tidaklah sukar.